Di era globalisasi ini penggunaan media berbasis informasi dan teknologi sudah menjadi kebutuhan pokok, tidak terkecuali bagi dunia pendidikan. Atas dasar itulah UPT, IP, Murung Pudak, dan SMP Negeri 4 Murung Pudak menggelar workshop pengembangan media berbasis TIK ini. Tujuan dari workshop ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada guru agar dapat menggunakan teknologi seperti pengoperasian laptop atau komputer dan LCD. yang akan digunakan untuk pembelajaran di kelas. Harapan kami tentunya lebih meningkatkan profesionalisme guru dalam hal melaksanakan pembelajaran. Karena zaman sekarang ini guru-guru dituntut harus bisa menguasai teknologi. Nanti sehingga pembelajarannya itu selaras dengan kemajuan teknologi. Jangan sampai guru-guru kita walaupun secara geografis SD Murung Pudak itu ada yang di pinggir-pinggir, lalu nanti ketinggalan teknologi, kami tidak mau seperti itu. Oleh karena itu kami, Panitia, menginginkan kerjasama antara UPT Murung Pudak dengan SMP Negeri 4 Murung Pudak, menginginkan guru-guru kami ini kemampuan dalam hal penggunaan IT dalam proses pembelajaran bisa merata. Jangan sampai yang di kota saja yang bisa, kemudian yang di desa-desa tidak bisa. Jangan sampai seperti itu. Sehingga nantinya pembelajaran, kualitas pembelajaran di Murung Pudak ini minimal merata, baik yang di desa maupun yang di kota. Makanya ini pelaksanaannya kan di desa nih. Jadi itu untuk mencerminkan ke depan semangat kita adanya pemerataan kualitas pendidikan. Acara yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong ini diikuti peserta sebanyak 83 orang yang dibagi menjadi dua angkatan. Rencananya kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari. Ada pertama pembekalan, hari kedua dan ketiga presentasi hasil. Dari Murung Pudak, TV Tabalong melaporkan.